Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Om Gun dan di video kali ini gue akan test rate motor go yang ini tapi kita test rate yang santai-santai aja ya kan gas tipis-tipis aja soalnya masih banyak nih bagian di motor gue yang kurang begitu maksimal karena motor ini baru aja di restorasi dan masih terkendala di keuangan nah, untuk ininya nah, jadi orang banjar tuh gulunya bagutak nah, ini jadi gue masih belum berani gitu bawa motor ini ke bagian yang ada lubang-lubangnya jadi kita gas tipis-tipis aja ya kan yang santai aja, oke mari kita hidupkan mesinnya oke nah, ya kan kita gas tipis-tipis aja kali ini oke, high car boy oke, high car boy oh, dalam oh my lord uhooo oh my lord Oh 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 Keluarnya ke tempat yang tadi ini Oke Oke Melayu Berita Mudah 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 lengket lagi bro gue gak berani nih gak berani nginjak rem belakang gue soalnya takutnya kalau tiba-tiba lengket aja doang soalnya takutnya gue kalau rem belakangnya lengket nih eh kok buntu kok gak ada jalan lagi nah jadi trouble di motor gua ini adalah koplingnya itu kurang nyetut nah dan ini rim belakangnya pengkit lagi nih ya kan dan apalagi ya oh iya ini perseniling giginya ini tuas giginya ini rada apa ini apa nih bahasa banjirnya disini lumpur nah sudah tidak mencengkram disini lagi jadi kalau nya di les gak apa-apa ya mungkin nanti dipincangin deh ini buatnya ini agar dia mencengkram kesini tadi ada agak loss-loss gitu hahaha gak ada remnya gak ada remnya oke dan karena gue sudah mau ke jalan keluar mungkin lebih baik kita mundur beberapa jam sebelum gue memulai video ini ya kan oke eh eh as про yang ngalangin jalannya bloh selamat menikmati selamat menikmati komsternya kayaknya kerasa banget nih oblaknya nih kayaknya gak bisa dipakai buat terabas nih oblak parah nih komsternya oke kalau begitu kita akan reading yang gas santai-santai aja ya kan oblak parah nih komsternya nih dan gue memakai motor ini masih perlu berapa adaptasi sih dan yang paling menurut gue sedikit sedikit mengganggu saat gue reading pakai motor ini adalah posisi ini posisi kenal put gue melingkirnya pas di sini tabungnya ini pasti ngejepit oleh kaki gue dan tentu saja hal ini menurut gue akan lebih membuat kaki gue berpotensi terkena tato alami oleh kenal put ini mungkin nanti akan gue ganti deh posisi kenal put gue ini soalnya sangat-sangat mengganggu menurut gue karena kan kalau kita memakai trailer seperti ini posisi kaki kita itu harus menjepit kaki gitu jadi kalau kena put gue seperti itu otomatis gue tidak bisa menjepit tangki ini nah ya kan dan hal lainnya menurut gue sedikit juga mengganjal adalah ini posisi footstep ini untuk posisi personelingnya menurut gue rada jauh sih jadi kaki gue tuh harus gue sederan ke depan gitu agar gue bisa menarik tuas personeling di motor 2 ini dan untuk disisirin kakinya juga menurut gue rada sedikit ke dalam sini jadi posisinya tidak di luar seperti itu jadi otomatis kaki gue kalau nya mau nginjak rem itu harus ke ini posisinya nah gitu apalagi ya pomster depan sudah gue sebutin posisi personeling posisi rem kaki sudah gue sebutin apalagi ya oh ini posisi kenakot sudah gue sebutin juga dan kayaknya emang gue harus ngajak motor ini reading siring-siring aja gitu biar lebih mengenal aja gimana sih sifatnya motor gue ini kalau nya ada trouble seperti apa menanganinya kayaknya gitu sih untuk saat ini gue masih jadi beradaptasi aja dengan motor ini dulu dan menurut gue kalau nya kita beradaptasi dengan motor apalagi motor yang gue beli dengan kondisi siken seperti ini tentunya beradaptasi adalah sesuatu yang wajar gitu beda kalau nya kita membeli motor yang baru yang baru keluar dari dealer yang siap pakai beda banget kalau nya kita beli motor yang baru biasanya emang sudah siap dipakai untuk reading sudah ready kalau nya motor lama motor sedikit kayak gue ini apalagi motor tua ini tahun 92 betulnya ada ritual-ritual khusus untuk ngidupin motor seperti ini dan tentu saja itu tidak semudah motor baru yang tinggal buka kunci kontak langsung tekan tombol starter langsung jalan bukan seperti itu kita kalau nya motor tua seperti ini ada ritual-ritual tersendiri untuk ngidupinnya dan sepertinya nih kondisi depan gue ini sepertinya bocor sih soalnya tadi waktu gue mau berangkat tadi sudah gue kumpas sedemikian rupa tapi ternyata timpis lagi pemirsa dan kita harus tentunya mencari tepang tambal ban tambal ke wayala tambal ban muka tambal ban muka nunggu tambal ban jalan percobaan dan kita pasti mencari memilih tidak maaf tidak sepertinya bukan yang kita .. tidak boleh kita kembali melanjutkan lagi gua gas tipis-tipis ya kan test rate motor gua yang ini dan ya seperti kalian lihat tadi gua baru aja selesai nambal bandalam dari motor gua dan sekedar informasi buat kalian band depan gue ini sebenarnya lumayan tidak layak pakai dan padahal seharusnya band depan gue ini perlu diganti tapi ya karena ini masih tanggal tahun jadi mohon dipahami dipahami dan itu adalah faktor utama kenapa banyak bagian-bagian di motor gua yang masih gua belum benarin saat ini karena itu tadi alasan utamanya adalah karena daun-daun surgawi daun-daun cinta kita dan asmara sudah mulai menipis jadi untuk sementara ya cukup sampai disini dulu kita merestorasi motor ini nanti kita lanjut kalau sudah ada dan asmaranya ya kan ya enggak oh 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 custom ya kayaknya bodinya custom sih bodi belakang nih soalnya gue tahu itu ini lampu yang dia pakai ini lampu belakang ini ini adalah lampu Honda Repo hantu hantu eh hantu lampunya lampu kalau belakang hantu 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 ya kayak gini ini kayaknya bodi belakang itu kayaknya custom sih belakang ini ini Terima kasih telah menonton Campurannya adalah Oke dan seperti biasa video ini mengandung sedikit promo Kopiko 78 Dan gue Emgun benar-benar diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa Sampai jumpa